oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas pro edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar update-an nih news update all new yamaha lexi 125 vva terbaru sudah syuting iklan nih bro artinya apa? artinya gak akan lama lagi all new yamaha lexi 125 vva ini akan diris oleh yamaha indonesia ini yang kita tunggu-tunggu bro karena apa? sudah 5 tahun nih kita tunggu-tunggu untuk all new yamaha lexi 125 yang bisa gue lihat sih karena apa? karena ada susuki brookman street 125 yang keren banget tuh bro yang bisa selonjoran dengan cc 125 dengan menggunakan dek rata bisa selonjoran itu keren banget nah akhirnya yamaha tuh ya memberanikan diri lah untuk menjegal susuki brookman street 125 ini nah ini yang kita tunggu-tunggu lah ya nah kira-kira perubahannya apa aja nih untuk all new yamaha lexi 125 ini karena digadang-gadang kan nih bro akan dibentrokin dengan susuki brookman ini ya minimal yang gue bisa harapkan dari all new yamaha lexi ini tuh ya jadi dia masih menggunakan dek rata tapi bisa selonjoran seperti susuki brookman street kalau mau bersaing sih seperti itu jadi kita gak perlu beli yamaha n-max ataupun honda ptx 160 yang bisa selonjoran tuh kita beli aja yang all new yamaha lexi 125 ini tapi bisa ada fitur selonjorannya keren banget sih apalagi ini mesin yamaha lexi itu bener-bener powerful banget lah dibandingkan dengan 125 cc yang lain ini paling kenceng bro walaupun lawan vario kek mau lawan susuki bruchman kek ini ya itu dia mesinnya tuh keren banget karena dia menggunakan 4 katup vva ini mantap jiwa sih nah ini beredar itu dia isu yang beredar tuh gue kutip langsung dari informasinya dari ya itu dia youtuber terkenal ya Kang Iwan Banaran karena dia bilang tuh sudah mulai syuting untuk all new yamaha lexi 125 kalau dia udah ngomong seperti itu itu gak mungkin salah sih biasanya sih memang dia mungkin punya teliksahan dia ataupun bocoran yang lain sih nah perubahannya akan all new bro untuk yamaha lexi ini jadi buat teman-teman sama kalau mau ada yang mau ambil motor ya tahan-tahan dulu aja karena di tahun 2024 banyak banget motor baru nih salah satu contohnya nih ya all new honda beat 125 dan juga ada rumornya all new honda beat 150 juga ada dan termasuk yamaha lexi ini ataupun yamaha nmx nanti juga ada terbarunya juga wah ini bener-bener banyak banget sih untuk ya motor-motor baru jadi buat teman-teman semua tahan-tahan dulu ya ngumpulin celengan dulu siapa tau tambah banyak celengannya akhirnya pilihan yang lebih bagus lah yang lebih mantap lah kurang lebih sih seperti itu jadi perubahannya apa aja bang kira-kira bang nah perubahan yang kita bisa prediksi ini kita terawang nih itu di bagian y-connectnya pasti akan disematkan di yamaha lexi karena yang versi lawasnya itu belum ada y-connectnya karena fitur y-connect ini tuh ya kayak semacam standarisasi buat motor yamaha sih seperti maxi seriesnya ataupun classic seriesnya tuh seperti fasio atau villano ya kan n-mac dan yang lainnya tuh menggunakan y-connect nah all new yamaha lexi 125 pun akan menggunakan y-connect ini itu yang pertama bro yang kedua ada perubahan dari sektor bodinya itu udah pasti bro akan berubah total untuk bodinya karena ini all new karena ini sudah 5 tahun berjalan akan di refreshment semuanya lah ada pembaruan semuanya dari sektor bodinya nih kita lihat nih prediksinya itu bagian fasiannya kita lihat di bagian depannya untuk headlampnya itu akan dibuat runcing bro akan dibuat lebih tajam-tajam seperti itu sih jadi ya itu dia aura-aura apa ya aura-aura sportnya tuh akan lebih kental lagi walaupun bodinya maxi tapi untuk headlampnya tuh dibuat runcing seperti itu itu keren banget sih lalu kita ke bagian samping nah ke bagian sampingnya sayapnya itu juga akan dibuat lebih meliuk lagi bro jadi semacam apa ya semacam kayak ya kayak yamaha eros seperti itulah jadi kayak agak lancip gitu cuman dibuat agak minimalis seperti yamaha n-max nah itu gimana gambarinnya tuh ya pokoknya intinya agak ada perubahan di bagian sayapnya mengikuti deket yang rata seperti itu itu keren banget sih bagian bodi belakangnya pun sama seperti stop lampnya gitu stop lampnya juga akan ada perubahan total karena yang gue bisa lihat sih stop lampnya kurang apa ya kurang enak aja dilihatnya sih kalau yang sekarang nah kalau yang terbaru ini akan dibuat lebih ya sporty sipit-sipit gitu lah itu keren banget sih ya kurang lebihnya sih ya dengan render-rendering digital seperti ini tuh ya mungkin agak mirip-mirip gitu walaupun bukan yang seperti ini yang akan dirilis nanti bro itu yang kedua pertama yang Y-Connect yang kedua itu di sektor bodinya yang ketiga di sektor mesinnya ini sebenarnya mesinnya sih udah powerful banget lah ya tapi apa tapi namanya all new dia akan di-reversi bro akan tetap di apa ya di-upgrade lah cara kasarnya tuh dia tetap menggunakan 125cc menggunakan VVA 4K tube ya kan nah tapi akan dituning di bagian ecunya jadi apa power yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan versi lawasnya otomatis akan lebih kenceng bro akan lebih powerful lagi ini mantap banget sih jadi mantap bener-bener keren lah ya nah predisi harganya berapa bang untuk predisi harganya itu gak akan jauh berbeda daripada generasi lawasnya akan ada peningkatan 1-2 jutaan aja sih jadi gak bakalan jauh-jauh dari harga Lexi yang sekarang kurang lebihnya sih seperti itu itu keren banget sih nah kira-kira nih hot news update dari Kang Iwan Bandar itu seperti apa bang nah kita bahas nih kira-kira syutingnya itu gimana kita bahas semuanya so let's get started jadi all new Yamaha Lexi 125 ini dikabarkan ya sudah syuting iklan nih bro untuk new Lexi 2024 ini yang artinya akan gak lama lagi diris oleh Yamaha Indonesia ini yang kita tunggu-tunggu karena sudah 5 tahun berjalan nih bro nah jadi seperti yang kita semua tau nih ya Yamaha Lexi 125 resmi diperkenalkan secara umum ke media di bulan Januari 2018 udah lama banget bro sekarang udah 2023 nah dirilisnya 2024 sekitar 5-6 tahun udah berlalu jadi memang akan ada revisi besar-besaran nih jadi sebuah Matic yang saat itu digadang-gadang bakal mampu menjungkalkan Honda Vario nih karena model Matic modelnya juga menggunakan deck rata itu keren nah secara umum nih ya desain Lexi tuh cukup bongsor dan gagah tentunya walau mungkin tidak segambut Yamaha N-Max 155 tapi bodinya termasuk jangkung dan besar deck yang diracik untuk Yamaha Lexi 125 tuh beda dengan beberapa Matic deck rata lainnya nah jadi gini bro deck rata lainnya deck rata tuh umumnya tuh gak bisa bawa galon yang pas gitu tapi kalau di Lexi tuh bisa nih karena dibawa jok dibuat cekungan sehingga teman-teman bisa membawa Aqua Galon tanpa kesulitan jadi bener-bener diracik untuk bawa galon sih ini kerennya dari Yamaha Lexi nih nah lalu untuk bagasinya juga besar bro jadi bener-bener bisa buat bawa barang banyak lah itu mantap jiwa nah spesifikasi mesinnya nih SOHC 4K tube yang mampu memuntahkan tenaga hingga 11,8 PS di 8000 RPM dan torsinya di 11,3 Nm di 7000 RPM itu versi yang lawasnya seperti itu bro walaupun nanti akan ada peningkatan di versi terbarunya nah untuk bobot kosongnya nih adalah 112 kg nah untuk standarnya dan untuk yang 113 kg untuk yang versi S nya nah perbedaan versi standar dan S hanya pada suspensi sub tank nya tuh jadi menggunakan suspensinya menggunakan tabung tuh yang bagian belakangnya dan juga sudah menggunakan keyless dan juga ada jog jahitannya kalau untuk tipe S nya dan juga dia ada lightning charger nya buat ngecas handphone jadi memang bener-bener komplit lah kalau untuk fiturnya tuh Yamaha Lexi sayangnya nih ya waktu berlalu nih ya ternyata Lexi tidak sekinclong yang kita bayangkan nih untuk penjualannya penjualan skutik dek rata Yamaha ini terkesan datar dan susah naik nih jadi jangankan menjunggalkan vario ya bro untuk mengejar penjualan Yamaha Aerox aja udah megah-megah bro jadi memang apa ya penetrasi pasaran itu kurang laku mungkin dari desainnya yang aneh yang apa yang kurang disukai masyarakat Indonesia sih kurang lebih seperti itu jadi ya mungkin karena desainnya kurang sportif makanya di all new nanti akan direvisi besar-besaran jadi bener-bener dibuat ya minimal bisa segantang Suzuki Brookman Street 125 lah karena memang mirip-mirip pangsang pasarnya Maxi Scooter gitu yang bisa selonjoran tapi ya gak tau sih kalau Lexi ini bisa selonjoran atau enggak ya cuman harapan gue sih bisa selonjoran jadi ya biar lebih dapet value-nya lebih lah kurang lebih seperti itu nah jadi setelah 5 tahun berjalan akhirnya nih Kang IWB nih gue liat dari kutip dari blogernya langsung nih tulisan dia tuh bahwa Yamaha Lexi tuh sudah shooting iklan di apa namanya tuh untuk Yamaha Indonesia nah jadi shooting iklannya tuh jadi dia menggunakan motor dengan warna silver yaitu dia Presti Silver kan apa ya kemarinnya warna paling diunggulkan lah ya nah yang dibuat shooting itu menggunakan Yamaha Lexi warna silver itu bro nah Presti Silver itu dengan menggunakan pelek yang gold itu dan juga yang sudah menggunakan kilas jadi memang untuk shootingnya itu menggunakan versi yang tertingginya jadi biar lebih ganteng lah ya kurang lebih sih seperti itu jadi kita tunggu aja temen-temen kalau buat kabel motor ya tahan-tahan dulu aja karena banyak banget motor baru di 2024 jadi jangan sampai celengan ambrol kata Kang IWB oke itu aja sih informasi nanti kalau ada info-info terbaru akan gue update lagi jangan lupa komen like, subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga tidak tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh